Bab 1568. Tidak bersedia mengantar. Suara yang terdengar dari belakang membuat wajah Lani pucat pasih. Kamu menghianati kami. Air muka Rai sangat keruh. Sepasang matanya yang tajam tiba-tiba menatap Lani. Lani panik. Buru-buru menjelaskan. Tidak, tidak. Aku tidak menghianati kalian. Senior, Anda harus mempercayaiku. Sekarang aku sudah menghianati istana kota Huicheng. Tuan kota Huicheng pasti tidak akan mengampuniku. Aku sudah tidak bisa mundur lagi. Aku mohon senior percaya padaku. Niat membunuh keluar dari tubuh Rai. Dia menatap Lani dengan dingin berujar. Bila kamu memang tidak menipu kami. Kemampuan orang-orang di belakang ini lemah. Aku serahkan padamu untuk menghadapi mereka. Lani juga seorang master alam transcendent. Kemampuannya sudah mencapai alam transcendent tingkat tiga. Sedangkan master yang memburu mereka di belakang. Bila melihat dari aura bela diri yang mereka lepaskan. Yang terkuat juga hanya mencapai alam transcendent tingkat tiga. Wajah Lani pucat pasi. Matanya merah. Air mata menumpuk di matanya. Dengan pandangan memelas menatap Jerry. Berkata, Kak Yang. Aku betul-betul tidak menipumu. Selesai bicara. Dia langsung membalikkan badan. Berinisiatif menyerbu ke arah para master istana kota Huicheng. Jerry sedikit tidak tega. Selama beberapa hari di kota Huicheng ini. Lani tidak pernah melakukan hal yang menyakitinya. Dia merasa Lani tidak seperti sedang menipu mereka. Rai menatap Lani yang sudah menyerbu ke arah master kota Huicheng. Dengan suara berat berkata. Jerry. Kamu harus ingat. Di dunia ini. Orang yang benar-benar layak kamu percayai tidak banyak. Walau bagaimanapun. Dia adalah orang tuan kota Huicheng. Dia berkata bisa membantu kita keluar dari kota Huicheng. Aku tidak terlalu percaya. Jerry juga memahami Rai berkata seperti ini demi kebaikannya. Jadi dia mengangguk. Melihat sejenak perahu kecil di tengah sungai yang sedang mendekati mereka. Berkata pada Rai. Kalau begitu tunggu sebentar lagi. Jika Lani benar-benar menyerang master istana kota Huicheng. Aku rasa kita bisa membawanya pergi bersama. Mendengar Jerry berkata seperti ini. Rai berkata. Baik. Terserah padamu. Saat ini. Lani sudah berpapasan dengan master istana kota Huicheng. Aura bela diri alam transcendent tingkat 3 meledak keluar dari tubuhnya. Langsung tertuju ke arah master istana kota Huicheng. Total ada tiga master istana kota Huicheng. Yang memimpin memiliki kekuatan alam transcendent tingkat 3. Sedangkan dua master sisanya memiliki kekuatan alam transcendent tingkat 2. Sedangkan Lani sendiri hanya memiliki kekuatan alam transcendent tingkat 3. Bertempur dengan tiga orang master alam transcendent. Tekanan yang dia rasakan tetap sangat besar. Lani. Beraninya kamu menghianati istana kota Huicheng. Bila sekarang kamu berbalik. Kamu masih bisa hidup. Kalau tidak. Kamu cari jalan mati sendiri. Master yang memimpin itu memukul tubuh Lani dengan keras. Lalu berteriak dengan suara galak. Lani menggertakkan giginya. Berujar. Karena aku sudah memilih untuk berhianat. Maka tidak ada jalan kembali lagi. Kamu juga tahu orang seperti apa tuan kota. Walaupun aku berbalik. Dia juga tidak akan mengampuniku. Kalian lebih baik bersiap-siap. Karena selanjutnya. Aku akan sungguh-sungguh. Antara kalian yang mati. Atau aku yang mati. Selesai bicara. Aura bela diri di tubuh Lani langsung meledak. Hanya dalam sekejap. Kekuatannya meningkat ke alam transcendent tingkat tiga puncak. Bahkan hampir mencapai alam transcendent tingkat empat tahap awal. Raut wajah tiga master istana kota Huai Cheng berubah drastis. Master yang memimpin menatap Lani dengan serius. Berkata. Tak disangka kamu ternyata kuat sampai seperti ini. Dulu. Kami benar-benar meremehkanmu. Karena begitu. Jangan salahkan kami tidak berbelas kasihan padamu. Selesai bicara. Aura bela diri di tubuh tiga orang master istana kota Huai Cheng berduyun-duyun meningkat. Walaupun tidak mencapai tingkatan yang sama dengan Lani. Namun kekuatan mereka juga sudah melampaui tingkatan mereka sendiri. Karena dia sudah berhianat. Bunuh dia. Master yang memimpin memberi perintah. Lalu menyerbu ke arah Lani duluan. Dua master lainnya juga sama-sama menyerang. Dalam sekejap. Tiga orang master istana kota Huai Cheng mengeluarkan kekuatan bertempur terkuat pada Lani. Saat ini Lani seperti berubah menjadi orang lain. Tak ada lagi kelembutan seperti saat Jerry melihatnya. Sekujur tubuhnya dipenuhi niat bertarung. Dengan gila-gilaan menyerbu ke arah tiga orang master istana kota Huai Cheng. Raut wajah Rai yang awalnya tidak puas pada Lani karena ada master istana kota Huai Cheng yang datang memburu. Saat ini sedikit membaik. Jerry juga diam-diam menghela nafas lega. Lani menunjukkan niat membunuh pada master istana kota Huai Cheng. Ini membuktikan dia benar-benar sudah menghianati istana kota Huai Cheng. Kalau tidak bila dia benar-benar membunuh master istana kota Huai Cheng. Walaupun dia kembali ke istana kota Huai Cheng lagi. Dia juga tidak memiliki jalan untuk mundur lagi. Jerry menatap Rai. Berkata, Tuan Sembilan, Aku rasa sudah cukup. Rai mengangguk sedikit. Menatap perahu yang semakin lama semakin dekat ke tepi sungai. Berkata, Sudah waktunya mengakhiri pertarungan ini. Selesai bicara. Sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Boom-boom-boom. Saat sosoknya muncul kembali. Tubuh tiga orang master alam transen dan istana kota Huai Cheng itu melayang berturut-turut. Seketika meninggal, Lani juga bengong. Menatap ke arah Rai. Di dalam tatapannya bertambah sedikit rasa takut. Rai berkata, Kamu lebih baik tidak menipu kami. Kalau tidak akibatnya akan sangat serius. Mendengar perkataan Rai. Lani baru akhirnya yakin Rai telah mempercayainya. Dia seketika merasa gembira. Bergegas berkata, Terima kasih senior. Terima kasih senior. Jerry juga menatap Lani. Berkata, Lani, Aku harap kamu bisa mengerti. Bagaimanapun keadaan kita sekarang sangat berbahaya. Jika tidak yakin apakah kamu sudah benar-benar mengkhianati kota Huai Cheng atau tidak. Kami juga tidak berani membawamu pergi. Lani buru-buru menjawab, Kak Yang, Aku dapat mengerti. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku. Tenang saja. Jika kamu merasa aku tinggal di sisimu akan mempengaruhimu. Tunggu setelah meninggalkan istana kota Huai Cheng. Aku akan pergi. Bila kamu merasa aku masih berguna tinggal di sisimu. Kalau begitu aku mengikuti di sisimu. Dia sendiri adalah seorang wanita. Sekarang juga mengkhianati istana kota Huai Cheng. Saat ini hanya tinggal di sisi Jerry. Baru akan lebih aman sedikit. Bila meninggalkan sisi Jerry. Dengan kekuatannya di alam Transcendent tingkat tiga puncak. Bila bertemu dengan Master Alam Transcendent tingkat tiga puncak istana kota Huai Cheng. Dia akan tamat. Jerry berkata. Tunggu setelah pergi dari kota Huai Cheng. Kita bicarakan yang lainnya. Dia juga tahu dengan jelas. Bila membiarkan Lani di sisinya. Maka dapat menjamin peluang Lani bertahan hidup lebih besar sedikit. Bagaimanapun kemampuannya sekarang sudah memasuki alam Transcendent tingkat tujuh tahap tengah. Dengan mengerahkan seluruh tenaga. Dia juga dapat mengeluarkan kekuatan bertarung setara dengan alam Transcendent tingkat delapan tahap awal. Tentu saja. Sekarang dia juga membutuhkan Master di sisinya. Walaupun kemampuan Lani tidak sebanding dengannya. Namun bisa membantunya melakukan beberapa hal. Di saat ini. Perahu kecil itu akhirnya tiba di tepi sungai. Seorang kakek tua berambut putih dengan topi caping berjalan turun dari perahu. Rai hampir refleks menghadang di depan Jerry. Menatap ke arah pria tua itu. Berkata. Kami akan meninggalkan kota Huai Cheng. Tolong antar kami. Pria tua itu tersenyum menatap mereka. Tiba-tiba berkata. Maaf. Kalian adalah orang yang Tuan Kota Huai Cheng ingin tahan. Bila aku mengantarkan kalian pergi. Aku tidak memiliki tempat di dalam istana Kota Huai Cheng. Bersambung. Bab 1569. Guru Kaisar Huai Cheng. Ucapan pria tua itu seketika membuat air muka Rai menjadi muram. Di dalam hati Jerry tiba-tiba muncul sebuah perasaan tak berdaya. Apakah ingin meninggalkan kota Huai Cheng begitu sulit? Rai barusan juga berkata. Pria tua di atas kapal. Antara orang biasa yang tidak memiliki kultifasi bela diri sedikitpun. Atau keberadaan yang lebih kuat darinya. Sedangkan Rai lebih percaya pada teori kedua. Yaitu dengan kata lain. Pria tua yang berdandan sangat biasa ini. Sangat mungkin adalah master alam transcendent tingkat 9. Rai juga hanya memiliki kemampuan alam transcendent tingkat 8 puncak. Bila pria tua di depannya ini benar-benar begitu kuat. Mereka sama sekali bukanlah tandingannya. Kalau begitu. Kami hanya dapat meminjam kapalmu. Kata Rai dengan ekspresi waspada. Selanjutnya berkata kepada Jerry. Kalian naik ke kapal. Jerry tidak bicara. Membawa Lani hendak naik ke kapal. Pria tua itu tetap tersenyum. Berujar. Apa kalian berencana merebut kapalku? Berbuat seperti ini tidak terlalu pantas bukan? Rai melemparkan sebuah giyok. Berkata kepada pria tua itu. Ini adalah giyok naga hijau. Cukup untuk kamu membeli puluhan ribu kapal kecil seperti ini. Selesai bicara. Dia berbalik juga akan naik ke kapal. Namun. Baru saja berbalik. Pria tua itu menghilang dari tempatnya. Hampir dalam sekejap menghadang di depan Rai. Sampai saat ini. Rai akhirnya yakin pria tua yang terlihat biasa saja di depan ini memang master yang menyembunyikan kemampuannya. Wajah Jerry juga menjadi pucat. Apakah dia benar master alam transcendent tingkat sembilan? Kenapa? Apa tidak cukup? Rai mengangkat alisnya. Semangat bertarung di sekujur tubuhnya terlepas keluar. Di tatapannya masih ada semangat bertarung yang kuat. Pria tua itu terkekeh berkata. Bukan tidak cukup. Tapi terlalu banyak. Aku tidak dapat memberi kembalian. Rai berkata dingin. Tidak perlu mengembalikan kembalian. Sisanya anggap diberikan kepadamu. Pria tua itu menggeleng. Tidak bisa. Kapal kecilku ini paling banyak hanya senilai 100 RMB. Aku hitung 99 RMB saja untukmu. Selesai bicara. Pria tua itu kembali melemparkan giok naga hijau yang mahal itu kepada Rai. Saat giok naga hijau itu terlepas dari tangan pria tua itu. Membawa sebuah aura mengerikan. Rai mengulurkan tangan menerimanya. Merasa seluruh lengannya mati rasa. Tangan yang menerima giok itu samar-samar terasa sakit. Aku punya 100 RMB. Anggap membeli kapal ini. Di saat ini. Lani mengeluarkan selembar uang kertas 100 RMB. Menyerahkannya kepada pria tua itu. Namun pria tua itu malah menggelengkan kepala. Terkekeh berkata. Aku sudah berkata 99 RMB. Kalau begitu maka 99 RMB. Tidak boleh lebih sepeserpun. Tidak boleh kurang sepeserpun. Kalau tidak. Aku tidak menjualnya. Lani dan Jerry saling berpandangan. Mereka bukannya tidak punya uang. Melainkan tidak dapat mengeluarkan 99 RMB. Pria tua ini jelas sedang mempersulit mereka. Air muka Rai sangat keruh. Berkata dingin. Bagaimana jika aku bersikeras membeli kapal ini? Pria tua itu tertawa. Barang yang tidak aku jual. Siapapun juga tidak dapat merebutnya. Kalau begitu. Maaf menyinggungmu. Selesai bicara. Sebuah aura bela diri mengerikan keluar dari tubuh Rai. Dia melangkah maju. Mengangkat tangannya. Langsung mengerahkan serangan ke arah pria tua itu. Melihat serangan Rai akan mendarat di dada pria itu. Dalam sekejap. Pria tua itu tiba-tiba mengangkat satu lengannya. Juga mengayunkan pukulan. Terlihat seakan mengayunkan sembarangan. Namun ruang di sekitar seperti terpilin. Boom. Detik berikutnya. Pukulan keduanya berbenturan bersama. Terdengar suara benturan keras. Tubuh Rai langsung mundur tujuh sampai delapan langkah. Sebaliknya pria tua itu tetap berdiri di tempat dengan stabil. Tidak bergeser setengah langkah pun. Wajahnya tetap tersenyum. Menatap Rai yang dipukul mundur olehnya. Berujar. Anak muda. Ada apa bicaralah baik-baik. Tidak baik main tangan. Kata, anak muda, yang dikatakan pria tua itu membuat Rai sangat marah. Bagaimanapun Rai juga terlihat seperti seorang-orang tua berumur enam puluh atau tujuh puluh tahun. Namun orang tua ini malah berkata Rai adalah anak muda. Lani tiba-tiba dengan terkejut berkata. Dia adalah Konrad Jiang. Guru Kaisar Istana Kota Huicheng. Juga Guru Tuan Kota Huicheng. Begitu ucapan ini keluar. Raut wajah Jerry dan Rai sama-sama berubah drastis. Siapa yang dapat menyangka. Orang tua yang berdandan seperti orang biasa ini ternyata Guru Tuan Kota Huicheng. Tuan Kota Huicheng sudah menjadi master alam transcendent tingkat sembilan puncak. Kalau begitu bila orang tua di depannya ini adalah gurunya. Seberapa kuat kemampuannya. Konrad tersenyum menatap Lani. Tiba-tiba berkata dengan nada bicara mengejek dirinya sendiri. Tidak disangka. Di dunia ini masih ada orang yang tahu identitasku dulu. Hanya saja. Semuanya sudah berlalu. Aku juga sudah lama tidak menjadi Guru Kaisar Istana Kota Huicheng. Hanya seorang ngelayan. Dari ucapan Konrad. Jerry merasakan sedikit rasa sedih. Namun yang membuatnya bersyukur adalah. Dari ucapan Konrad ini. Dia sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan Istana Kota Huicheng. Dia sedikit mencemoh dirinya yang pernah menjabat sebagai Guru Kaisar Istana Kota Huicheng. Jelas. Pasti pernah terjadi hal yang tidak menyenangkan di antara Konrad dan Tuan Kota Huicheng. Setelah Rai mengerti. Dia menatap Konrad dengan air muka serius. Membungkuk. Lalu berujar. Ternyata Anda adalah senior Konrad Jiang. Rai Miao barusan sudah bersikap tidak sopan. Konrad tersenyum melambaikan tangan. Tidak apa-apa. Bagaimana kabar Tuan Kota Miao akhir-akhir ini? Rai buru-buru menjawab. Keadaan Tuan Kota sangat baik. Sering memikirkan Anda. Sebelum perjalananku ke Kota Huicheng kali ini. Tuan Kota berpesan padaku. Jika bertemu dengan Anda. Aku harus menyampaikan salamnya pada Anda. Haha. Konrad tertawa terbahak-bahak. Mengelus janggutnya. Lalu tersenyum simpul berkata. Aku juga merindukan Tuan Kota Miao. Jerry dan Lani tertegun. Keduanya tidak pernah menduga Tuan Kota Miao ternyata kenal dengan Konrad. Dari ucapan Rai. Tuan Kota Miao juga sangat hormat kepada Konrad. Rai selanjutnya kembali berkata. Senior. Melihat Tuan Kota Miao. Apakah Anda bisa memperbolehkan kami pergi? Konrad tersenyum menggelengkan kepala. Karena kamu tahu siapa aku. Maka seharusnya tahu. Seumur hidupku. Aku tidak akan melakukan hal yang melanggar janji. Aku bisa tinggal di sini dengan tenang karena aku sudah berjanji kepada Tuan Kota Huicheng. Seumur hidup ini aku tidak akan melakukan hal apapun yang tidak menguntungkan Kota Huicheng. Karena kalian adalah orang yang Tuan Kota Huicheng inginkan. Kalau begitu aku tentu saja tidak akan membiarkan kalian pergi menggunakan kapalku. Wajah Rai seketika pucat. Menatap Konrad dan berkata memohon. Senior. Apa Anda tidak dapat membantu kami? Konrad menggeleng. Tidak bisa. Di saat ini Jerry berujar. Senior Jiang. Karena Anda berkata tidak dapat membiarkan kami menggunakan kapal Anda untuk pergi. Apakah maksudmu adalah asal kami dapat menggunakan cara lain untuk pergi? Kamu tidak akan menghalangi kami. Konrad terkekeh menatap Jerry. Berkata. Kamu bocah ini sangat cerdik. Benar. Asal tidak menggunakan kapalku untuk pergi. Aku tidak akan banyak ikut campur. Jerry berkata. Karena begitu. Maka terima kasih banyak senior Jiang. Mendengar ucapan Jerry. Rai dan Lani juga menatap Jerry dengan raut wajah bingung. Tidak tahu dia dapat menggunakan cara apa untuk menyeberangi sungai ini. Namun di saat mereka bingung. Jerry langsung menaiki kapal Konrad. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.